Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2020 Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersama saya Bang Azam dalam keadaan sehat walafiat Saya mengucapkan terima kasih untuk sedulur semua yang telah men-subscribe channel ini Sehingga kamar kecil podcast ini dapat selalu membawakan kisah cerita nyata yang lebih banyak lagi Pada video kali ini, saya akan membawakan kisah cerita nyata Di suatu desa yang terdapat pada salah satu kota K di Jawa Tengah ini Kejadian ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu Ada seorang janda yang tidak memiliki anak Sebut saja namanya Bu Lasmi Umurnya kira-kira 50 tahun Dia hidup bersama adiknya di sebuah rumah yang letaknya berada di sebelah jalan raya kampung itu Bu Lasmi adalah seorang tukang kredit Kredit barang-barang rumah tangga Berhiasan Dan juga jadi peminjem uang Sebab itu Pelanggan Bu Lasmi Banyak tersebar di mana-mana Bahkan ada yang sampai luar desa Di mata tetangganya Dia terlihat sebagai orang yang keras Apalagi terhadap orang-orang yang terlambat membayar cicilan barang atau uang yang dibinjamkannya Namun Di balik sifat kerasnya Bu Lasmi memiliki penyakit tumor payudara Yang telah lama dideritanya Sehingga dia seringkali Sakit Hingga dilarikan ke rumah sakit Kata dokter saat itu Bu Lasmi harus segera dioperasi Untuk mengangkat kankernya tadi Sebab Jika terlambat Akibatnya semakin parah Akhirnya Bu Lasmi melakukan operasi Oleh dokter Bu Lasmi disarankan untuk Mengikuti terapi Agar Kanker tadi bisa sembuh total Namun Bukannya semakin membaik Malah keadaan Bu Lasmi semakin memburuk Hingga Akhirnya Bu Lasmi meninggal Pada malam hari Ada seorang warga Sebut saja Namanya Bu Ani Dia sedang mengambil air wudhu Yang letaknya ada di belakang rumahnya Tiba-tiba 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 Tidak dengar ada suara angsa Ngat 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 Suara itu Semakin lama Semakin dekat Dan semakin geras Tak hayal, bulu kuduk Bu Ani langsung berdiri seketika Dia teringat bahwa kemarin Bu Lasmi meninggal Bu Ani yang saat itu ketakutan Dia hanya bisa berdoa di dalam hati sebisanya Hingga akhirnya suara angsa itu tadi pergi dan menghilang Keesokan harinya Bu Ani menceritakan kejadiannya kepada para warga Dan ternyata warga lain juga mengalami hal sama Di daerah itu mereka percaya Bahwa orang yang meninggal namun masih memiliki hutang pihutang Arwahnya tidak tenang Pelanggan-pelanggan Bu Lasmi juga mengalami hal sama Mereka mendengar suara angsa tadi Dan juga pada saat malam hari Terdengar seperti orang yang menguntuk pintu Sambil memanggil-manggil nama mereka Mereka beranggapan Mereka beranggapan Jika hal tersebut Adalah sebab Bu Lasmi Yang ingin menagih hutang-hutang mereka Beberapa malam kemudian Ada seorang warga Sebut saja Namanya Pak Piso Pak Piso Bekerja sebagai pemelihara kuda Milik suatu pabrik Di daerah itu Yang mengharuskannya Untuk berangkat Pada jam 2 malam hari Untuk memberi makan kuda tersebut Saat itu Pak Piso sedang berangkat Ketempat kuda tersebut Lewat jalan rumah Bu Lasmi Sebab Memang jalan itulah Jalan yang biasanya dilewati Dan juga Lebih cepat sampai Disana Ada seorang perempuan Yang duduk sendiri Di angkringan pinggir jalan Saat didekati Ternyata Bu Lasmi Kemudian Pak Piso Menyapa Dalam bahasa Jawa Nambin apa mbak Kok dalu-dalu Teng meriki Yang artinya Lagi ngapain mbak Kok malam-malam Disini Namun Perempuan itu Diam saja Pak Piso Kemudian Melanjutkan perjalanannya Tidak ada Perasaan aneh Atau apa Dipikirannya Hingga Selan beberapa meter Pak Piso Tersadar Bahwa Bu Lasmi Beberapa hari lalu Telah meninggal Setelah itu Pak Piso Menoleh kebelakang Hah Ternyata Perempuan yang duduk tadi Sudah tidak ada Disana Seketika Buloh kutuk Pak Piso Merinding Badannya bergetar Lantas Pak Piso Lari Kejadian itu Membuat daerah itu Heboh Dan mencengkam Hingga Saat pada Malam hari Daerah itu Menjadi sepi Karena Warga sekitar Takut Untuk keluar rumah Bagaimana Sedulur semua Apa yang teman-teman Sedulur rasakan Setelah mendengar Kesah ini Tadi Tuliskan di komentar Jangan lupa Teman-teman Sedulur semua Yang belum subscribe Channel kamar kecil Podcast ini Silahkan klik Tombol subscribe Biar Tulur-tulur Tidak ketinggalan Apabila Ada kisah baru Apabila Dalam penyampaian Terdapat Kekurangan Atau Kesalahan Mohon untuk Dimaafkan ya Sampai jumpa Di kisah berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton